Pemirsa munculnya varian baru Alpha, Beta, Delta, dan Kappa diakini lebih berbahaya, lebih cepat, dan menimbulkan gejala berat pada pengidapnya. Varian Delta ini menguasai 17,7% varian yang bertransmisi di Indonesia. Munculnya varian baru Alpha, Beta, Delta, dan Kappa yang diakini lebih berbahaya akan penularan yang lebih cepat dan menimbulkan gejala berat pada pengidapnya. Pemerintah memperkuat 3T atau testing, tracing, dan treatment dengan target positivity rate kurang dari 5% dan tracing mengincar 15 pelacakan kontak terat. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi, di masa pandemi COVID-19 diperlukan langkah dalam memutus rantai transmisi penyakit, salah satunya pelacakan kontak atau kontak tracing. Kita harus mampu men-stop penularan dari sisi hulu supaya memberikan kesempatan orang-orang yang sudah terinfeksi, orang-orang yang butuh pelayanan dengan gejala yang kondisi yang berat ataupun kritis, itu betul-betul maksimal bisa terlayani. Apa yang terjadi sekarang? Jumlah kasus yang sangat besar tidak memberikan kesempatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan nakses untuk bisa menangani secara optimal. Karena begitu besarnya beban yang saat ini harus mereka terjakan. Ketua tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Dr. Gunadi mengatakan, kemunculan varian of interest dan varian of concern dipengaruhi perilaku manusia sebagai inangnya virus. Pelanggaran prokes tidak divaksinasi dan interaksi sosial yang sangat masif merupakan sara kemunculan varian baru. Varian Delta ini menguasai 17,7% varian yang bertransmisi di Indonesia. Sedangkan varian Alpha dan Beta hanya di bawah 2%. Jadi jelas eskalasi kasus COVID-19 di Indonesia dipicu varian Delta. Dalam hal mencegah gejala, supaya kalau keinfeksi kita tidak bergejala, atau kalau bergejala tidak mondok, tidak berat, itu di atas 90% pemberian dua dosis. Artinya apa? Vaksin sangat efektif, seperti itu. Meskipun terhadap varian Delta, ini penirannya sudah terhadap varian Delta. Kunadi menyebutkan vaksin COVID-19 sejauh ini dapat melawan varian Delta. Dari Jakarta, AYUS melaporkan.